Buku ke-1. Kisah si Rase terbang jilid 7. Sehabis berkata begitu, benar saja ia lantas menghafal kokat itu dengan suara nyaring, ilmu Lon Hoan paling sukar dimengerti, atas bawah bisa bersatu, kelihayannya tiada batasnya, jika musuh masuk ke dalam barisan Lon Hoan, tenaga empat tel dapat melontarkan tenaga seribu kakti. Tangan kaki maju berbareng, yang lurus menghantang yang miring. Dalam gerakan Lon Hoan, pukulan tak pernah jatuh di tempat kosong. Jika ingin menyelami inti sari ilmu ini, seseorang harus mengerti titik bergerak dan titik turun, San Kong Hang dan Tan Ie saling mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mereka tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Tio Poan San, memang benar adalah Lon Hoan koat dari Tai Kek Bun. Di waktu kecil, Tan Ie pernah mendengar kokat tersebut dari mulut ayahnya, tapi sedikitpun ia tidak mengerti apa maksudnya dan ia tak nyana, bahwa pada hari itu, ia akan dapat mendengar pula kokat tersebut dari mulut Tio Poan San. Dan demikianlah, tanpa menghiraukan lagi soal memati hidupnya, lantas saja ia menanya, apakah Tio Sam Yasudi memberi petunjuk mengenai maksud dari kokat itu dalam ilmu silat partai Tai Kek Bun kita, setiap pukulan merupakan lingkaran, Hoan, Tio Poan San mulai dengan penjelasannya. Itulah sebabnya, mengapa teori kokat ini dinamakan Lon Hoan koat, teori lingkaran kalut, Lon berarti kalut, Hoan berarti lingkaran dan koat berarti teori. Harus diketahui, bahwa meskipun pukulannya mempunyai bentuk yang tertentu, tapi, perubahannya tergantung kepada kecerdasan orang yang melakukan pukulan itu. Begitu juga, walaupun setiap gerakan tangan merupakan lingkaran, akan tetapi, dalam lingkaran itu, terdapat perbedaan tinggi rendah, maju mundur, keluar masuk, menyerang dan membela. Di samping itu, juga terdapat lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran rata, lingkaran berdiri, lingkaran miring, lingkaran yang mempunyai bentuk dan lingkaran yang tiada bentuknya. Dalam menghadapi musuh, kita harus bisa merubuhkan yang besar dengan yang kecil, menjatuhkan yang lurus dengan yang miring dan menaklukkan yang berbentuk dengan yang tidak terbentuk. Setiap pukulan yang dikeluarkan, harus mengandung tenaga dalam yang melingkar, sembari memberi keterangan, ia memberi contoh-contoh dari macam-macam lingkaran. Sesudah berdiam beberapa saat, ia segera menyambung keterangannya, dalam pertempuran, kita menggunakan tenaga yang berbentuk bundar untuk mendorong musuh ke dalam garisan kita yang tiada bentuknya. Sesudah musuh masuk ke dalam garisan tersebut, kita mau dia ke kiri, dia lantas ke kiri, kita mau dia ke kanan, dia lantas ke kanan. Sesudah itu barulah dengan menggunakan tenaga empat tel, kita menghantar musuh yang bertenaga seribu kati. Inti sari ilmu silat Taikekun adalah, mencari titik gerakan lawan dan menghantam titik turunnya musuh, semua orang yang berada di dalam ruangan itu, adalah ahli-ahli silat. Keterangan tipis yang disertai dengan contoh-contoh, didengarkan oleh semua hadirin dengan penuh perhatian. Harus diketahui bahwa ceramah tentang ilmu silat yang seperti itu sungguh-sungguh jarang terdapat dalam merimba persilatan. Apa yang diuraikan oleh Tiopo An San adalah teori dari ilmu silat Taike. Bermula, Ong Sia Heng Tei Sia Nge Lo Otai dan yang lain-lain tidak begitu memperhatikan, karena Taikekun adalah berlainan dengan ilmu silat mereka. Tapi, semakin lama mereka jadi semakin ketarik, sebab banyak bagian ceramah Tiopo An San sudah memukat pikiran mereka. Sesudah selesai menerangkan Loan Hoan Koat, Tiopo An San segera berkata, Kou Koat, teori yang diucapkan secara lisan, tidak panjang-panjang, ringkas saja. Tapi, apakah bisa? Menggunakan itu atau tidak, tergantung kepada latihan kita. Apakah kau mengerti bertahun-tahun tan ia mengilar, baru sekarang keinginannya terkabul? Bukan saja ia sudah mendapatkan Kou Koat itu, tapi ia juga mengerti maksudnya, berkat penjelasan Tiopo An San ia yakin, dengan memiliki Kou Koat tersebut, bahwa dalam belasan tahun saja, ia sudah akan menjadi guru besar dalam merimba perselatan. Bukan main girang hatinya dan buru-buru ia memohon pula, bisakah Tiopo Sam ia memberi penjelasan tentang Im Yang Koat? Im Yang Koat juga terdiri dari delapan saja, kata Tiopo An San dengarlah, antara para hadirin, Inti Ong Sianglah yang mencurahkan perhatiannya kepada urayan itulah mendengarkan Tiopo An San seperti sedang mendengarkan gurunya sendiri. Maka itu, ketika Tiopo An San menanya, tanpa merasa ia menjawab, baik. Teo Chu, murid, akan memperhatikannya, begitu mengucapkan perkataan tersebut, ia terkesiap dan paras mukanya menjadi merah. Tapi, karena yang lain-lain juga sedang memusatkan perhatian mereka kepada Tiopo An San, terpelesetnya lidah Inti Ong Siang tiada yang memperhatikannya. Dengarkanlah Tiopo An San mulai. Im Yang dari Taike sedikit sekali dipelajari orang. Di antara menelan memuntahkan membuka menutup terdapat kekerasan dan kelembekan. Tengah sudut, menerima melepas boleh sesuka hati. Perubahan dalam bergerak berdiam, tak usah dipikirkan. Menghidupkan dan membinasakan, kedua ilmu, digunakan dengan berbareng. Bertelit maju dilakukan di waktu bergerak. Tapi bagaimana dengan berat enteng, berisik kosong? Dalam berat kelihatan enteng dapat dipertahankan lama. Im Yang Keat adalah suatu teori yang Tan Ie belum pernah mendengar dari siapapun juga. Tapi ia sekarang sudah tidak sangsi lagi dan terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesudah menghafal Kou Keat, sembari memberi contoh dengan gerakan-gerakannya, Tiopo An San berkata pula, dalam segala apa di dunia ini terdapat dua unsur, Im dan Yang. Im Yang dalam dunia silat adalah lembek keras, lurus bengkok, atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan sebagainya. Im Yang berarti negatif-positif. Lurus adalah yang, bengkok adalah Im, atas adalah yang, bawah adalah Im. Jika memencarkan tangan, yang paling penting adalah Tun Hoat, ilmu menelan. Kita menggunakan tenaga keras untuk memukul, seperti ker-ker seekor ular menelan mangsanya. Jika merangkapkan tangan, yang paling penting adalah Tun Hoat, ilmu memuntahkan. Kita menghantar musuh dengan tenaga lembek, seperti seekor kerbau memuntahkan rumput. Leng, dingin, kie, cepat. Koai, lincah, gesit, dan cui, getas, nyaring, adalah empat bagian dari chia hang, tengah-tengah. Hie berarti empat sudut atau empat pinggiran. Maka itu, dalam pertempuran, kita harus menghantam bagian hie, pinggiran atau sudut, dari musuh dengan menggunakan chia, tengah-tengah, kita. Jika chia dilawan dengan chia, yaitu artinya kekerasan dilawan dengan kekerasan, Seorang yang masih berusia muda dan belum cukup tenaganya, tentu akan mendapat kekalahan, mendengar keterangan Poansan yang terakhir, Ongwe terkesiap. Apakah perkataannya itu ditujukan kepada ku tanyanya di dalam hatinya? Apakah tak mungkin, ia ingin menunjukkan kekeliruanku, bahwa dalam pertempuran melawan Ong Piameng, Sebenarnya tak boleh aku menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan tapi metu, Tio Poansan sama sekali tidak melirik-lirik Ongwe dan dengan sikap tenang, Ia terus memberi penjelasan-penjelasan dengan contoh-contohnya. Kata Poansan, jika kita menggunakan sudut untuk melawan sudut, Maka dalam ilmu silat, kera itu dilukukiskan dengan kata-kata begini, Enteng lawan enteng, semua gagal. Maka itu, apa yang kita harus lakukan adalah, Dengan berat kita memukul keentengan musuh, Dengan enteng kita mengelit beratnya musuh. Mengenai sancin, berkelit maju, dapatlah dijelaskan seperti berikut, Di waktu kita mengelit serangan musuh, Dengan berbareng, kita harus maju menyerang. Begitu juga, di waktu kita maju menyerang, Dengan berbareng kita juga harus berkelit dari majunya, serangan, musuh. Inilah yang dinamakan, Hong San Pichin, Hong Chin Pichan, Berkelit sembari maju, Maju sembari berkelit. Demikianlah dapat dikatakan, Berkelit adalah maju, Maju adalah berkelit. Seseorang yang sudah dapat membedakan arti menyerang dan memeladiri, Adalah seorang yang sudah memperoleh ilmu silat kelas utama, Mendengar penjelasan itu, Oh, we seolah-olah baru mendusin dari tidurnya. Jika aku sudah mengetahui inti sari ilmu silat itu, Belum tentu aku dikalahkan oleh kedua saudara Ong, Katanya di dalam hati. Tio Po An San yang agaknya sedang bergembira, Lantas saja menyambung ceramahnya, Dalam ilmu silat, Tenaga, Lek, Mempunyai laksaan perubahan. Tapi, Dalam garis besarnya, Ada tiga macam tenaga, Yaitu enteng, Berat dan kosong. Lebih baik menggunakan tenaga enteng daripada yang berat, Lebih baik menggunakan tenaga kosong daripada tenaga enteng. Dalam kunkoat terdapat kata-kata seperti berikut, Sepasang berat, Jalan buntu. Satu berat, Selalu berhasil. Apakah artinya itu? Sepasang berat berarti tenaga diadu dengan tenaga, Atau dengan perkataan lain, Kedua belah pihak menggunakan tenaganya yang sebesar-besarnya. Dalam pertandingan semacam itu, Orang yang bertenaga lebih besar, Tentu akan dapat mengalahkan lawannya yang bertenaga lebih kecil. Satu berat mempunyai arti begini, Dengan menggunakan tenaga kita yang kecil, Kita menghantam bagian musuh yang tidak ada tenaganya. Memukul secara begitu, Setiap pukulan tentu mesti berhasil. Seorang ahli silat adalah, Seorang yang bisa membuat tenaga musuh yang besar selalu jatuh di tempat kosong, Dengan teliti, Tio Po An San memberi contoh-contoh, Antaranya banyak sekali pukulan dan gerakan yang digunakan dalam pertempuran antara Ong Kiameng dan Owe Wila memberi contoh, Dengan Kera Apa, Pukulan musuh dapat digagalkan dan bagaimana dengan suatu pukulan, Musuh dapat dirubuhkan. Mendengar dan melihat sampai di situ, Owe Wila mendadak kesadarlah sekarang yakin, Bahwa Tio Po An San sebenarnya sedang menurunkan pelajaran kepadanya. Memang juga, Adalah sangat ganjil jika benar Po An San mau menurunkan rahasia ilmu silat Taikekun kepada seorang murid murtad seperti Tan Ie. Ketika menyaksikan pukulan-pukulan Owe, Ia segera mengetahui bahwa biarpun bocah itu mempunyai pukulan-pukulan aneh, Sedalam-dalamnya ia belum dapat menyelami pokok dasar ilmu silatla menduga, Bahwa bocah itu belum mendapat petunjuk-petunjuk guru yang pandai. Dalam rimba persilatan terdapat banyak sekali peraturan, Misalnya, Seorang ahli silat tak akan mau memberikan petunjuk kepada murid partai lain atau cabang. Lantarannya adalah bahwa guru dari murid tersebut bisa merasa tersinggung dan sebagai akibatnya, Sering sekali terjadi ganjalan atau bentrokan. Tio Po An San tentu saja tidak mengetahui, Bahwa Owe tidak mempunyai guru dan seluruh kepandainya didapatkan berkat usahanya sendiri Dengan mempelajari kunkeng yang diwariskan oleh mendiang ayahnya. Hati Tio Po An San yang mulia merasa sayang sekali, Bahwa ibarat batu giyok, Owe adalah giyok yang belum digosok. Maka dengan menggunakan kesempatan itu, Yang muncul dari permintaan Tan Ie, Ia segera memberikan penjelasan mengenai Loh Ho An Kuat dan Im Yang Kuat. Setiap perkataannya dan setiap gerakannya ditujukan kepada Owe. Ia menduga, Bahwa sebagai orang yang cerdas, Owe tentu dapat menangkap maksudnya. Dan dugaannya tidak meleset. Mengenai Ong Tiameng, Ma Heng Kong dan yang lain-lain, Ia merasa, Bahwa berhubung dengan usia mereka yang sudah lanjut, Belum tentu mereka bisa menarik banyak keuntungan dari keterangan itu. Dengan adanya petunjuk itu, Dikemudian Hari Owe menjadi ahli silat kelas utama dalam zamannya. Sesudah selesai, Tio Po An San segera berkata kepada Tan Ie, Bagaimana? Apakah keteranganku benar sesudah diberi petunjuk? Otaku jadi terbuka, Jawabnya, Jika siang-siang aku mengetahui bakal terjadi kejadian seperti di hari ini, Aku tentu tak akan memohon-mohon kepada San Supeh dan Lusu Siok. Ya, Kata Tio Po An San dengan suara tawar. Jikakah sudah tahu siang-siang, Kau tentu tak merasa perlu untuk mengambil jiwa dua orang manusia, Tan Ie terkesiap. Perkataan itu seolah-olah segayung air dingin yang mengguyur punggungnya. Barusan baik-baik ia menurunkan ilmu kepadaku, Kenapa ia menimbulkan lagi soal itu ia menanya diri sendiri. Ia mengawasi Ong Siye Heng Te E, Inti Ong Siang dan yang lain-lain, Tapi mereka itu tidak memberi sambutan apapun juga. Tanya, Kata Po An San kedua kun koat itu telah diturunkan kepadamu olehku sendiri. Aku khawatir kau belum mengerti bagaimana Kero menggunakannya. Maka itu, Marilah kita Tui Chiu, Adu tangan, Berlatih. Tui Chiu adalah semacam latihan yang biasa digunakan oleh orang-orang partai Tai Kek Bun. Tan Ie merasa takut, Tapi ia tidak berani menolak. Tio Samya, Katanya, Ilmu silatku adalah ilmu pasaran. Harapka suka berlaku murah hati, Paras muka Tio Po An San lantas saja berubah menyeramkan. Luhi Yehian, Ahli nomor satu dari Tai Kek Bun Cabang Utara, Sudah binasa dalam tangan Tuan, Katanya. Bagaimana bisa dikatakan, Ilmu Tuan adalah ilmu pasaran. Siaplah sebari berkata begitu, Ia menyerang dengan pukulan Ciuwi Pipe, Dengan tangan menambuh Pipe, Semacam alat musik seperti gitar. Buru-buru Tan Ie memeladiri, Tapi baru saja beberapa jurus, Silatnya sudah kena ditindih. Meskipun dalam Tai Kek Bun terdapat perbedaan cabang, Yaitu cabang utara dan cabang selatan, Akan tetapi, Pada pokoknya kedua cabang itu berakar satu, Sehingga menang kalahnya kedua orang itu diputuskan oleh tinggi rendahnya keahlian mereka. Lewat lagi beberapa jurus, Kedua tangan Tan Ie seolah-olah sudah lengket di tangan Tio Po An San ketika itu, San Kong Hang merasa lega sekali, Seolah-olah sebuah batu besar yang menindih hulu hatinya sudah disingkirkan. San Heng, Kata Tio Po An San Kau kata, Lu hiahian binasa karena serangan In Chiu, Bukan benar, Jawabnya. Ketika memeriksa jenazah Lu Sutue, Aku mendapat kenyataan bahwa ia binasa sebab kehabisan tenaga, Tan Ie jadi semakin ketakutan. Tio Samya, Katanya dengan suara gemetar. Aku bukan tandinganmu. Berhentilah saja, Baiklah, Kata Po An San sambut lagi satu seranganku. Sembari berkata begitu, Ia membuat suatu lingkaran besar dengan tangan kirinya Dan pada saat itu juga, Lantas muncul semacam tenaga berputar di sekitarnya. Itulah ilmu En Chiu dari Tai Kek Bun yang gerakannya susul-menyusul, Lingkaran demi lingkaran. Itulah pukulan yang digunakan Tan Ie untuk mengambil jiwa Lu hiahian. Pada detik itu, Di depan matel, Tan Ie terbayang penderitaan paman gurunya sebelum binasa. Lu hiahian telah memohon belas kasihan berulang-ulang, Tapi ia tidak menggubris dan mendesak terus, Sehingga akhirnya paman guru itu menghembuskan napasnya yang penghabisan karena kehabisan tenaga. Mengingat itu, Keringatan Ie lantas saja mengecur bagaikan hujan. Melihat paras ketakutan yang terlukis di muka manusia keji itu, Tio Po An San yang berhati mulia lantas saja merasa tidak tega. Ia mengendorkan tekanan tenaganya dan berkata dengan suara halus, Seorang laki-laki berani berbuat harus berani juga menanggung segala akibatnya. Perbuatan jahat tentu akan mendapat pembalasan yang jahat pula. Pikirlah baik-baik, Untuk kekejamannya, Tan Ie memang harus dihukum mati, Tetapi ia merasa tidak tega untuk membinasakannya dengan care, Tan Ie sendiri, Ketika mengambil jiwa Lu hiahian. Ia segera menghentikan serangannya dan sesudah memutarkan badan, Sambil menggendong kedua tangannya, Ia menungak dan berkata, Meskipun tidak mampu membantu tanah air dan bangsa, Seorang yang belajar silat harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menolong sesama manusia. Jika dengan ilmu silat seseorang melakukan kejahatan, Lebih baik dia jangan belajar silat dan hidup miskin sebagai petani, Kata-kata itu sebenarnya ditujukan kepada Owi. Ia khawatir, bahwa di kemudian hari, Hocah itu akan menyeleweng karena kepandainya dan kecerdasannya. Selama hidup, belum pernah ia nertemu dengan bocah yang Mempunyai sifat-sifat begitu mulia seperti Owi dan dalam hatinya timbul rasa sayang terhadap anak itu. Ia berdiam di tempat yang sangat jauh dan belum tentu bisa bertemu lagi. Maka itu, sesudah memberi petunjuk dalam ilmu silat, Ia mengeluarkan kata-kata itu sebagai bekal Owi di hari nanti. Owi cerdas luar biasa, Tentu saja ia dapat menangkap maksud poansan orang sitan ia membentak. Biarpun tidak dihukum, Sesudah melakukan kejahatan, Seorang manusia seharusnya menggorok lehernya sendiri untuk menebus dosa, Agar tidak menodakan nama baik leluhurnya, Kata-kata itu pun ditujukan kepada Tio Poansan. Tio Poansan girang sekali, Ia melirik si bocah dengan sorot meti menyayang. Owi juga melirik, Sehingga dua pasang meti mereka lantas kebentuk. Sorot meti Owi penuh dengan rasa terima kasih. Selagi kedua pendekar, Seorang tua dan seorang muda mengutarakan rasa cinta mereka tanpa bicara, Tan Ie melihat suatu kesempatan baik. Ketika itu, Punggung Tio Poansan terbuka dan jarak antara Tan Ie dan Poansan belum cukup dua kaki jauhnya. Kalau kau tidak mampus, Akulah yang mati, Kata Tan Ie di dalam hatinya. Ia segera mengerahkan seantro tenaga dalamnya ke lengan kanannya Dan meninju punggung Tio Poansan sekeras-kerasnya. Pukulan itu adalah pukulan nekat. Tan Ie mengerti, Jika Tio Poansan tidak binasa karena satu pukulan itu, Dialah yang akan mati. Pada detik yang sungguh-sungguh berbahaya itu, Mendadak saja Tio Poansan membungkuk dengan gerakan Hete Elo Ogoat, Di dasar laut menjumput bulan, Dan tinju Tan Ie jatuh di tempat kosong. Dengan sekali menggoyangkan pinggang. Tio Poansan memutarkan badannya dan mendorong dengan kedua tangannya. Sesaat itu juga, Tenaga tangan Tan Ie sudah tertindih. Tan Ie lantas saja mengerahkan seantro tenaganya untuk bertahan. Ketika menyambut dorongan tangan Tio Poansan, Ia merasakan, Bahwa tenaga musuh tidak begitu besar. Tapi begitu lekas ia menambah tenaga, Tekanan musuh lantas saja bertambah dua kali lipat. Dalam kagetnya, Ia mengendorkan tenaganya dan tenaga Tio Poansan juga lantas berkurang. Tapi, Dengan menggunakan ker apapun, Tak bisa ia terlolos dari kurungan kedua tangan Tio Poansan Sambil mengingat-ingat lohoan koat dan im yang koat yang barusan diturunkan kepadanya, Ong Hui memperhatikan jalannya pertempuran itu. Ia mendapat kenyataan, Bahwa setiap serangan Tan Ie, Biar bagaimana hebat pun, Dengan mudah saja dapat dipunahkan, Sedang Tan Ie sendiri tidak bisa menyingkir dari kurungan. Ia mengerti, Bahwa keadaan itu adalah apa yang dikatakan, Menarik musuh ke dalam garisan lohoan, Tenaga empat tel dapat melontarkan tenaga seribu kati. Sesudah memperhatikan beberapa saat lagi, Lantas saja ia berkata sembari tertawa, Tan Ie Loheng, Kau sekarang sudah masuk ke dalam garisan lohoan. Kurasa, Hari ini kau bakal pulang ke dunia bakatan Ie yang sedang memusatkan seluruh perhatiannya kepada pertempuran itu, Seolah-olah tidak mendengar perkataan Ong Hui. Sesudah lewat satu dua jurus, Tan Ie membuat kesalahan dalam gerakannya. Tio Peh Peh, Dadanya terbuka, Kenapa tidak dihantam seru Ong Hui? Benar, Jawab Po An San sembari tertawa dan lantas mengirimkan pukulan ke dada Tan Ie. Buru-buru Tan Ie berkelit. Hajar pundak kanannya teriak Ong Hui. Baik kata Po An San sembari menghantam pundak kanan Tan Ie. Tan Ie miringkan pundaknya dan menyampok dengan tangannya. Sekarang bagaimana tanya Po An San tendang pinggangnya seru Ong Hui? Benar-benar Po An San menendang pinggang lawan. Demikianlah, Po An San melancarkan serangan-serangannya menurut komando si bocah. Saudara kecil, komandomu benar-benar tepat puji Po An San mendadak Ong Hui berteriak. Hantam punggungnya pada saat itu, kedua belah pihak justru sedang berhadap-hadapan. Po An San kaget. Ah, kali ini dia salah, pikirnya. Aku sedang berhadapan dengan musuh bagaimana bisa memukul punggungnya. Ia bersangsi, tapi segera juga mendusin. Ah, anak nakal. Agaknya dia mau mencoba aku dengan suatu teka-teki sulit, katanya di dalam hati. Ia miringkan badannya dan menyabet dengan tangan kanannya. Tan Lee juga mencenderungkan badan untuk menyambutnya. Begitu musuh bergerak, Po An San mendorong dengan tangan kirinya, sehingga tubuh musuh lebih miring beberapa derajat dan punggungnya terbuka. Tanpa menyanyiakan waktu, bagaikan kilat Po An San menepuk punggung Tan Lee. Untung juga, ia tidak menggunakan banyak tenaga. Sedikit saja ia menambah tenaganya, Tan Lee tentu sudah binasa. Dalam kagetnya, Tan Lee memutarkan badannya dan mukanya menjadi pucat seperti kertas. Benar tidak tanya Po An San sembelari berpaling ke arah Owi. Si bocah bertepuk tangan dan berteriak, Bagus. Sungguh indah sesudah terlolos dari lubang jarum, jantung Tan Lee memukul keras. Tapi sebagai seorang ahli, ia segera dapat melihat, bahwa di waktu bicara dengan Owi, bagian bawah Tio Po An San agak terbuka. Biarlah aku melakukan dua serangan mati-matian dan kemudian melarikan diri, pikirnya. Memikir begitu, ia lantas menendang dengan gerakan Co An Sin Tengkak, menendang sambil memutar badan. Po An San miringkan badannya dan mundur setindak. Tan Lee membentak dan mengirimkan pukulan Ciuwi Tipe ke arah pundak kiri Tio Po An San. Kedua serangan itu dilanjutkan susul-menyusul dan hematnya luar biasa. Tujuan Tan Lee bukan untuk melukai Po An San, tapi untuk mendesak musuhnya mundur lagi setindak, agar ia bisa kabur. Ia merasa, bahwa dengan usianya yang lebih muda, ia bisa lari lebih cepat daripada musuhnya yang berbadan gemuk. Tapi, begitu dirinya ditendang, Po An San sudah menduga maksud musuh. Maka, ketika diserang dengan pukulan Ciuwi Tipe, sebaliknya dari mundur, ia maju setindak dan menyerang, juga dengan pukulan Ciuwi Tipe. Itulah kekerasan melawan kekerasan. Dalam tai kek bun adu tenaga seperti itu sangat tidak disuka, karena pihak yang kalah tenaga tentu akan rubuh. Tapi, di luar dugaan, dengan sekali membalikan tangan, tangan kiri Tan Lee sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan Tio Po An San dan sekali ia menggentak, tubuh Po An San terangkat naik. Selaka seru Sang Kong Hang dan Lu Siao Muai. Sedang tubuhnya masih di tengah udara, Po An San berkata di dalam hatinya, tak heran, jika tai kek cabang utara semakin lama jadi semakin meluas. Sang Kong Hang adalah Ciyang Bun, pemimpin, suatu cabang persilatan, tapi pengetahuannya masih belum dapat menandingi pengetahuan bocah cilik, bukan main girangnya Tan Lee. Bermimpi pun ia tak pernah, bahwa ia akan berhasil mengangkat tubuh Tio Po An San, tapi, di lain detik, begitu dibalikan dengan suatu gerakan kilat tangan Tio Po An San lah yang berbalik mencengkeram pergelangan tangan Tan Lee. Tan Lee terkesiap dan memukul dengan tangan kanannya. Dari atas, Po An San memapaki dengan tangan kirinya dan, setelah beradu, kedua tangan itu lantas melekat, satu pada yang lain, seperti dilem. Umumnya, seorang yang tubuhnya berada di tengah udara tidak dapat mengerahkan tenaga begitu besar, seperti orang yang menginjak bumi. Tapi Po An San adalah seorang yang mengenal diri sendiri dan mengenal pula keadaan musuhnya. Ia sudah menghitung masak-masak, bahwa tenaga dalamnya banyak lebih unggul daripada Tan Lee. Itulah sebabnya, kenapa ia berani menghadapi bahaya. Tujuannya yang terutama adalah untuk memperlihatkan dan memberi petunjuk kepada Ongwi tentang ilmu silat kelas utama. Demikianlah, tangan kiri Po An San melekat pada tangan kanan Tan Lee, sedang tangan kanannya menempel di tangan kiri musuh. Dengan menggunakan rupa-rupa kiri, Tan Lee coba melontarkan musuhnya, tapi mana ia bisa berhasil? Berat badan Tio Po An San yang gemuk, hampir 200 kati dan berat badan itu menekan kedua lengan Tan Lee. Bermula, Tan Lee tidak begitu berat merasakannya, tapi semakin lama tekanan itu jadi semakin berat. Dengan tubuh di tengah udara, kedua kaki Po An San jadi merdeka dan kedua kaki itu kadang-kadang menendang muka Tan Lee. Lewat beberapa saat lagi, keringat Tan Lee mulai mengucur. Mendadak ia maju beberapa tindak, ke arah sebuah tiang. Ia mengerahkan seantro tenaganya dan mementurkan badan musuh ke tiang itu. Tapi Po An San bukan anak kemarin dulu. Ia melonjorkan kaki kanannya dan menekan tiang tersebut. Selagi seluruh tubuhnya berada di tengah udara, Po An San hanya dapat menindih Tan Lee dengan berat badannya. Tapi sekarang, dengan sebelah kaki menekan tiang, tindihannya lantas saja bertambah berlipat ganda. Sesaat itu juga, Tan Lee merasakan seolah-olah gunung Taisan menindihnya, sehingga tulang-tulangnya mengeluarkan suara kerotokan. Selaka ia berseru, sembari menyingkir dari tiang itu. Keringatnya mengucur terus, sehingga pakaiannya menjadi basah kuyuk. Melihat betapa lihainya Tio Po An San, Ongi gerang berbareng kagum. Sementara itu, keringatnya terus mengucur, sehingga lantai di bawahnya menjadi basah. Berkeringatnya Tan Lee, dianggap Ongi sebagai kejadian biasa saja, yaitu karena kecapaian. Tapi Ma Hengkong, Ong Kiameng dan beberapa ahli lainnya mengetahui, bahwa setiap tetes keringat yang keluar itu berarti musnahnya sebagian kepandayan orang sitan itu. Begitu lekas keringatannya habis, bagaikan pelita yang kehabisan minyak, dia akan binasa. Tan Lee sendiri, tentu saja tahu nasib apa yang sedang dihadapinya. Ia merasakan seluruh badannya lemas dan dadanya seakan-akan kosong melompong. Sesaat itu, di saat ia hampir menebus dosa, di depan matanya terbayang penderitaan Luhiahian yang telah dibinasakannya dengan ilmu silat inciu juga. Yang di saat itu dirasakannya, ketakutannya dan penderitaannya, tentu juga telah dirasakan oleh Luhiahian. Itulah yang dinamakan, hutang jiwa membayar jiwa. Mengetahui bahwa jiwanya tak akan bisa ditolong lagi, habislah sudah seantara keberaniannya. Tiba-tiba saja ia menekup kedua lututnya seraya berkata, dengan suara gemetar, Tio Samya, ampunilah aku begitu lawannya menyerah, Tio Poansan melompat dan berdiri tegak di atas lantai. Manusia semacam kau tak ada gunanya dibiarkan hidup lebih lama lagi, katanya Sembari mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk kepala Tan Lee. Tapi, sebelum tangannya menghantam, ia melihat para semukatan Ie yang kucat-pias disebabkan ketakutan. Sebagaimana diketahui, Tio Poansan adalah seorang yang berhati mulia. Semenjak berkelana di kalangan Kang O, ia selalu memusuhi manusia-manusia jahat. Akan tetapi, jika orang itu sadar akan kekeliruannya dan memohon ampun, kebanyakan ia melepaskan orang itu sesudah diberi nasihat. Demikianlah, melihat para semukatan Ie, di dalam hatinya segera timbul rasa kasihannya. Kepandaian orang sitan itu sudah musnah seantaranya, tak beda dengan seorang beracat. Andai kata dia tak dapat mengubah hatinya yang buruk, tapi tanpa ilmu silat, ia tak akan dapat mencelakakan manusia lain. Mengingat itu, tangannya berhenti di tengah udara. Ia menengok kepada Sang Kong Hang Seraya berkata, Sun Heng, ilmu silatnya sudah musnah sama sekali. Kau boleh menghukum sesukamu, Siao Pei hanya mempunyai satu permintaan, yaitu, biarlah dia hidup terus, tanpa menyahut, Sang Kong Hang mengawasi Tio Poansan dan kemudian mengawasi juga Tan Ie. Ia bersangsi, tak tahu harus berbuat bagaimana. Ketika ia menengok kepada Lu Siao Moai, ia melihat sepasang metu anak itu berapi-api dan tengah mengawasi Tan Ie dengan penuh kebencian. Mendadak Sang Kong Hang membuang diri di atas lantai dan berlutut di hadapan Poansan Tio Samya, katanya, hari inikah sudah membereskan rumah tangga Taikek Bun Cabang Utara. Budi itu tak akan dilupakan olehku selama-lamanya. Sembari berkata begitu, ia manggutkan kepalanya berulang-ulang. Buru-buru Tio Poansan turut berlutut untuk membalas penghormatan yang sangat besar itu. Sang Hang, katanya, jangan kau memakai terlalu banyak peradatan. Menghunus senjata untuk membereskan keganjilan, adalah tugas orang-orang sebangsa kita. Apapula kau adalah sesama anggota Separtai. Maka itu, tak usah Sang Hang mengucapkan terima kasih, Sang Kong Hang berbangkit, mulutnya menggigit sebilah pisau tajam. Tio Poansan lantas turut bangun. Ia terkejut melihat pisau itu. Pisau itu adalah pisau Tan Ie yang telah digunakan untuk mengancam Lu Siao Muai. Di waktu turun tangan, Ong Hui merebut pisau itu yang kemudian dilemparkannya di atas lantai. Karena munculnya beberapa kejadian yang susul-menyusul dengan cepat tadi, ia tak sempat mengambil pulang senjatanya itu. Sebagaimana diketahui, Sang Kong Hang tidak mempunyai tangan dan ia menggigit pisau itu di waktu manggutkan kepala di atas lantai. Sekarang ia menghampiri Lu Siao Muai dan menyodorkan senjata tajam itu kepada si Nona. Siao Muai yang tak mengerti maksudnya, lantas saja mengulurkan tangannya dan mengambil pisau itu dari mulutnya. Tio Sam Ya, kata Sang Kong Hang, apa juga yang dikatakan olehmu, tak berani aku membantahnya. Tapi, Ayah Lu Siao Muai telah dibinasakan oleh bangsat itu, adiknya juga dibunuh tangan manusia jahat itu. Menurut pendapatku, di dalam dunia ini, dia adalah orang satu-satunya yang dapat memutuskan, apakah orang sitan itu boleh diberi ampun atau tidak. Tio Sam Ya, bagaimana pendapatmu? Poan San menghela nafas panjang, ia mengangguk beberapa kali. Sesudah mendapat persetujuan itu, Sang Kong Hang segera berkata pula dengan suara keras, Siao Muai. Jika kau mau membalas sakit hati, kalau kau berani, bunuhlah dia. Kalau kau takut, lepaskan padanya semua matu dengan serentak mengawasi si nona cilik. Sekujur badan Siao Muai bergemetar, tapi di dalam hatinya tak terdapat kesangcian apapun juga. Dengan nekat, ia menghampiri musuh besarnya. Karena tan ia bertubuh tinggi besar, tak dapat ia menikam dada manusia itu. Ia mengangkat pisau itu dan menikam kempungan orang. Melihat sambaran senjata itu, sembari mengeluarkan teriakan ketakutan, tan ia memutarkan badan dan terus kabur dengan tindakan sempoyongan. Begitu tikamannya jatuh di tempat kosong dan musuhnya melarikan diri, si nona lantas saja mengejar. Tan ia lari ke arah pintu. Tiba-tiba, ia berhadapan dengan pintu tertutup. Buru-buru, dengan kedua tangannya, ia mendorong pintu itu. Tapi, begitu tangannya menempel pada daun pintu, begitu juga terdengar suara CS dibarungi dengan keluarnya asap putih dan, kedua tangannya terus melekat pada pintu itu. Ternyata, pintu tersebut panas bagaikan api dalam kagetnya, sekuat tenaganya ia coba menarik pulang sepasang tangannya itu. Tapi, karena sudah tak berpertenaga sedikit pun, ia jadi sempoyongan dan, badannya jatuh, melekat pada pintu. Sekali ia berteriak perlahan dan selanjutnya ia terus diam. Itulah kejadian yang tak diduga-duga. Semua orang jadi kesima, mereka mengawasi dengan mulut ternganga. Asap putih mengepul dari badan tan ia dan hidung mereka mengendus bau daging dibakar. Pintu itu ternyata adalah pintu besi, entah siapa yang membakarnya dari luar. Sesudah mengetahui apa yang terjadi, rasa kaget mereka lantas saja bertambahkan rasa ketakutan. Tuhu teriak ong kiameng. Apakah akhirnya ini tapi siang elo otai tidak menjawab dan, ketika kiameng menengok, ia tidak mendapatkan siang elo otai di antara mereka lagi. Bukan saja siang elo otai dan putranya, tapi semua pelayan juga sudah tak kelihatan mata hidungnya. ong kiameng segera berlari-lari ke ruangan dalam. Ia menjadi lebih kaget karena pintu ruangan dayam juga sudah ditutup. Pintu itu yang di tengah-tengahnya dihiasi dengan lukisan patkua, hitam warnanya, seperti warna besi. Sesudah melihat contoh tan ia, tak berani kiameng sebarangan mendorong pintu itu. Ia maju beberapa tindak lagi dan mendadak ia merasakan hawa yang sangat panas. Pintu itu juga sudah dibakar dari luar. Tuhu ia berteriak. Jangan main gila. Lekas keluar suara kiameng keras dan kedengarannya lebih keras lagi, karena kumandangnya. Tanpa merasa, semua orang mendungat. Sekarang, baru mereka tahu bahwa ruangan itu tidak berjendela. Sesudah pintu depan dan pintu belakang ditutup, hawa udara tidak mengalir lagi dan biarpun seekor lalat, tak nanti bisa terbang keluar. Semua orang saling memandang mencerminkan ketakutan hebat. Dengan meta. Ternyata, di waktu membuat ruangan itu, Shang Kiang Beng mempunyai maksud tertentu. Ruangan itu tidak berjendela, pintunya pintu besi dan temboknya tebal luar biasa. Mahengkong mengangkat sebuah bangku panjang dan sembari mengerahkan tenaga dalamnya, ia menghantam dinding sekuat tenaganya. Bangku itu patah dua, kapur tembok rontok dan ternyata tembok itu terbuat dari batu-batu gunung. Semua orang bingung bukan Mei. Kiameng dan Kiam Kiat tiada hentinya berteriak-teriak memanggil siangelo otai, tapi tak mendapat jawaban apapun juga. Semua orang mengasah otak untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tak tahu harus berbuat bagaimana. Pada waktu itu, sembilan orang berada dalam ruangan tersebut, yaitu Tio Po An San, Ong Wee, San Kong Hong, Lu Siao Moai, kedua saudara Ong, Maheng Kong, Cie Cheng dan Inti Ong Siang. Selain mereka, terdapat mayat Tan Iei. Kecuali Lu Siao Moai, mereka semua adalah ahli-ahli. Tapi, bagaimana tinggipun kepandayan mereka, pada saat itu kepandayan itu tak berguna. Mereka hanya dapat saling memandang, tanpa mengetahui harus berbuat bagaimana. Tiba-tiba, dari sebelah luar terdengar suatu suara menyeramkan yang masuk dari lubang di bawah. Suara itu adalah suara siangelo otai. Hei! Orang-orang gagah ia berteriak. Hari ini kamu jangan bermimpi bisa meloloskan diri dari siangki po. Ruangan besi ini dibuat oleh mendiang suamiku, siangki ambing. Walaupun sudah lama meninggal dunia, ia masih bisa membinasakan kamu semua. Apakah sekarang kamu menyerah kalah sehabis berkata begitu, ia tertawa terbahak-bahak. Semua orang bergidik, bulu Roma mereka bangun semua. Mereka mendapat kenyataan, bahwa suara siangelo otai masuk dari lubang anjing, di kaki tembok. Ong kiameng berlutut dan melongo keluar lewat lubang itu. Tehu ia berseru. Kami berdua saudara dengan kiambeng sute adalah saudara seperguruan. Kita tidak mempunyai ganjalan apapun juga. Tapi kenapa kau juga mengurung kami di dalam ruangan ini siangelo otai kembali tertawa berkah-kakan. Di luar lapat-lapat terdengar merotoknya kayu kering yang sedang dibakar. Suamiku kiambeng sudah dibunuh oleh bangsa tau wetu, siangelo otai berseru pula. Jika kamu benar-benar saudara seperguruannya, siang-siang kamu harus berusaha membalaskan sakit hatinya. Tapi, malam ini bertemu anak musuh itu, kamu hanya berpeluk tangan karena takut terhadap orang luar. Guna apa manusia yang tak berferbudi seperti kamu, hidup lama-lama di dunia? Gusar dan bingung, ong kiameng menumbuk-numbuk kantai. Selagi ia mau membuka suara dari lubang anjing itu, mendadak kelihatan sebatang anak panah menyambar musuh. Untung juga ong kiamkiat keburu menemdang pergi panah itu, sehingga kiameng terluput dari bahaya. Sedari pedangnya dipatahkan Tiopo Ansan, inti ong siang tak mengucapkan sepatah kata. Ia mengeluh hatinya penasaran bahwa ia harus turut membuang jiwa, sedang ia sendiri sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan urusan itu. Siapa yang mau dicelakakan oleh siang kiameng dalam ruangan ini? Tanyanya. Sedari masih belajar ilmu silat kepada mendiang ayahku, manusia itu memang bukan orang baik, kata kiameng dengan suara gusar. Hanya orang yang berhati busuk, akan mau membuat ruangan seperti ini, siang kiameng tentunya membuang ruangan ini untuk mencelakakan ayahku karena ia merasa tak ungkulan melawan ayahku, kata O'rui di dalam hatinya. Tak tahunya, ia toh mampus juga dalam tangan ayahku, hatinya memikir begitu, tapi ia tidak berkata suatu apa. Apa yang dipikir O'rui, hanya benar sebagian. Siang kiameng sama sekali tidak mengenal O'rui Tzu. Ia mempunyai permusuhan besar dengan Biao Jin Hang dan ia pun mengetahui bahwa Tahpian Tianhe Bu Tek Chiu adalah seorang yang berkepandaian sangat tinggi. Ia merasa bahwa suatu waktu Biao Jin Hang tentu akan mencari ia. Dengan mempunyai ruangan itu, kalau kalah dalam pertandingan, ia berniat akan memancing Biao Jin Hang ke dalam ruangan tersebut untuk dianiaya. Tapi siapa sangka, yang mencari ia adalah O'rui Tzu. Siang kiameng yang sangat sombong, sedikit pun tak memandang pendekar Lya Otong itu. Tapi dalam pertempuran, sebelum sempat menggunakan ruangan besinya, ia sudah dibinasakan di bawah golok O'rui Tzu. Sakit hati itu belum pernah dilupakan oleh Nyonya Siang. Di luar dugaan, O'rui Tzu sudah meninggal dunia, sedang anak musuh itu juga mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya. Dalam jengkelnya, selagi semua orang memperhatikan pertempuran antara Tiopo Anshan dan Pan Ie, diam-diam ia keluar bersama putranya dan orang-orangnya. Ia segera menutup kedua pintu besi itu dan memerintahkan orang-orangnya membakar ruangan tersebut. Bagaikan kawanan harimau dalam kerangkeng, orang-orang itu jalan bundar mandir di dalam ruangan. Untung juga ruangan itu sangat luas, sehingga biarpun dua-dua pintu besi itu sudah terbakar merah, masih dapat mereka mempertahankan diri. Saudara-saudara, kata Tiopo Anshan tak bisa kita mandah mati dengan berpeluk tangan. Marilah kita beramai-ramai menggali terowongan, bagaimana bisa kata Intiong sembelari mengerutkan alisnya. Tak ada cangkul, tak ada sekok, Cie Ceng yang sedang kebingungan memikirkan jiwa dan keselamatan tunangannya, lantas saja berteriak, Tio Samya, benar katamu. Lebih baik mencoba daripada menerima mati secara konyol, ia menghunus goloknya dan mengorek ubin. Mendadak, hawa panas menghembus ke atas, sehingga ia buru-buru loncat menyingkir. Dengan goloknya, ia memukul ke tempat keluarnya hawa panas itu. Teng suara logam beradu. Semua orang menjadi heran sekali. Apakah di bawah ubin ini terdapat lapisan besitanya Ong Kiameng? Sehabis berkata begitu, dengan Pak Kua Conia ia mengorek beberapa ubin yang terbuat dari batu hijau. Dugaan Ong Kiameng tidak meleset, di bawah ubin terdapat lapisan besi. Dengan demikian, usah dicoba lagi. Apa yang membuat semua orang menjadi lebih kaget adalah menghebatnya hawa panas yang keluar dari lantai besi. Bangsat teriak cie ceng. Di bawah lantai juga dibakar. Ruangan ini seperti sebuah kuali raksasa. Benar, kata Ong Wui sembari tertawa. Bangsat tua itu mau memanggang kita sembilan orang untuk digegares. Ong Kiameng kembali berlutut di depan lubang anjing tadi dan berteriak, Tehau, lepaskanlah kami. Kami dua saudara akan membantu kau mengambil jiwa anak capcai itu. Mendengar itu, Ong Wui segera mendupak pantat Ong Kiameng. Baik juga Tio Puan San keburu mementot tangannya, sehingga dupakan itu jatuh di tempat kosong. Sekarang kita harus bersatu padu, tak boleh bertengkar dengan kawan sendiri, Puan San berbisik. Jiwa si anak capcai sudah berada dalam tanganku, tak perlu kau berlagak baik hati, kata Siang Elotai. Lagi setengah jam, kamu semua akan menjadi arang. Haha, anak capcai. Bangsat tua Sima. Nikmatilah sejuknya. Hawa Mahengkong tidak menjawab. Sesudah tertawa terbahak-bahak, Siang Elotai berteriak pula, Hei, Tua Bangka Sima. Anakmu akan diurus olehku. Jangan khawatir. Aku bisa menolong mencarikan seribu atau selaksa menantu yang baik hati Mahengkong seperti diiris airis lah sudah berusia lanjut, jiwanya sendiri, ia tak pikirkan. Tapi ia hanya mempunyai seorang puteri dan jika anak itu sampai disiksa oleh Siang Elotai, benar-benar ia penasaran. Sementara itu, Ong Kiameng mendekati adiknya dan bicara bisik-bisik, sedang Kiamkiat mengangguk beberapa kali. Sesudah itu, Kiameng menghampiri Tio Poansan dan berkata sembari menyoja, Tio Samya, dalam saat sama-sama menderita, aku mohon mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang enak didengarnya, Poansan menarik tangan Ong Wui dan berkata, Segala apa, kecuali satu, aku bersedia menurut perkataan Ong To'aku. Jika kau ingin mencelakakan saudara kecil ini, aku menentang. Begitu melihat kedua saudara Ong berkasak kusuk, Poansan sudah menduga, bahwa mereka berniat membinasakan Ong Wui untuk menolong Iwa mereka sendiri. Paras muka Ong Kiameng lantas saja berubah menyeramkan. Tio Samya ia membentak. Musuh siangnya lo otai hanya seorang, yaitu bocah si Ong ini. Siapa berhutang harus membayar? Tak adil jika kita semua harus turut nampus, gara-gara seorang anak kecil, lah berpaling kepada semua orang dan berteriak, bagaimana pikiran sekalian saudara-saudara kecuali bocah itu, kita semua tidak ada sengkut pautnya dengan urusan ini, jawabin Tio Siang. Ma Lo O Piau tahu, bagaimana pendapatmu tanya Kiameng. Antara Ma Heng Kong dan Siang Lo Otai terdapat ganjalan hati, sehingga belum tentunya itu suka melepaskan dia dan muridnya. Akan tetapi, dalam keadaan mendesak, yang terutama adalah coba meloloskan diri dari ruangan itu. Jika orang mau mengorbankan Ong Wui, sedikitpun ia tidak merasa berkeberatan. Maka itu lantas saja ia menyahut, benar. Dengan orang lain, urusan ini tak ada sangkut pautnya, Santo Aku, bagaimana pikiranmu tanya Ong Kiameng. Orang sitan itu sudah binasa, sakit hatimu dan Lu Siang Mo Ai sudah terbalas impas. San Kong Hang menganggap perkataan itu sangat beralasan, tapi ia merasa tidak enak terhadap Tio Po An San yang sudah membuang budi besar terhadapnya. Maka itu, ia segera coba membujuk, Tio Samya, bukan aku tidak mengenal pribudi. Tapi, tutup mulut bentak Po An San dengan gusar sekali. Kamu berenam, kami berdua. Lihat saja. Apa kami si orang? Si Tio dan orang si O yang mati lebih dulu, atau kamu enam orang yang lebih dulu mampu sembari berkata begitu, ia menghadang di depan Oui, paras mukanya angker, siap sedia untuk bertempur. Ong Siai Heng Tei tidak berani lantas menerjang. Mereka merasa juri terhadap Tian Tio Jilai yang berkepandaian tinggi dan mereka juga merasa malu terhadap diri sendiri karena sudah memperlihatkan sikap seorang rendah. Tapi, dalam saat-saat berbahaya itu, manusia sukar menutup sifat-sifatnya yang asli. Semakin lama, lantai menjadi semakin panas, sehingga semua orang tidak dapat menginjak lantai itu lagi. Mereka berdiri di atas bangku atau kursi. Tiba-tiba, Ong Kiam Kiat mengebaskan pat kuat sonia sambil berseru, Tio Sam Ya. Hari ini aku terpaksa harus membentur kau ia mengulapkan tangan kirinya ke arah Ntiong Siang, Ma Heng Kong dan Cie Cheng sembelari berseru. Hayolah ia yakin, bahwa Sang Kong Hang tidak membantu pihaknya, tapi ia merasa, bahwa dengan berlima, pihaknya sudah cukup kuat untuk merubuhkan Tio Po An San dan Ong Wui. Jantung Ong Wui yang kecil memukul keras. Ah! Karena gara-garaku beberapa orang akan menjadi korban, pikirnya. Mampusnya Ong Siang Heng Te'e dan yang lain-lain tak usah dibuat sayang. Tapi Tio Sam Ya adalah ksatria sejati. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mati konyol? Andai kata Tio Sam Ya dan aku dapat membinasakan mereka semua, akhirnya kita berdua toh akan binasa juga. Benar juga. Hanya jika aku sudah binasa dalam tangan Siang Heng Lo Otai, baru jiwa Tio Sam Ya bisa tertolong. Sesaat itu, suasana sudah tegang bukan main. Kedua belah pihak belum bergebrak karena masing-masing sungkan turun tangan lebih dulu. Sesudah mengambil keputusan, Ong Wui segera berteriak, jangan bertempur ia meloncat ke lubang anjing itu, berlutut dan menyesapkan kepalanya ke dalam lubang. Siang Heng Lo Otai ia berteriak. Hayo hantam aku dengan Piau dan kemudian lepaskan Tio Sam Ya Siang Heng Lo Otai menungak dan tertawa bergelap-gelap. Kiambing! Kiambing! Hari ini dengan tangan sendiri aku membalas sakit hatimu ia berseru sembari mengayun tangannya dan melepaskan sebatang Kim Piau ke arah lubang anjing itu. Ong Wui meramkan kedua matanya. Hatinya rela dan puas. Dengan perbuatannya itu, ia dapat menolong jiwa Tio Sam Ya. Tapi, pada detik yang sangat berbahaya itu, mendadak saja Ong Wui merasakan kakinya dibetot keras dan badannya menggelantung di tengah udara, akan kemudian diturunkan pula dengan berlahan. Ternyata, yang merebut kembali jiwanya adalah Tio Po An San sendiri yang sebelah tangannya sudah mencekal sebatang Kim Piau. Bukan main gusarnya Ong Piameng. Orang setio ia membentak. Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan kau. Dia sendiri rela binasa, kenapa masih saja kau mencampuri urusan mereka? Tio Po An San bersenyum, tetapi tidak menyaut. Ia berpaling kepada Ong Wui dan menanya, Saudara kecil, bukankah tadi kepalamu sudah bisa keluar lubang benar? Jawabnya. Melihat ketenangan dan paras dirang yang terlukis di muka Tio Po An San, Ong Wui merasa orang gagah itu sudah mempunyai daya yang baik. Tio Peh Peh, katanya. Perintah apa yang kau hendak berikan kepadaku kepala adalah keras, tak dapat diperkecil, kata Tio Po An San pundak dan badan adalah lembek, Ong Wui yang cerdas lantas saja dapat menangkap. Maksud Tio Po An San benar ia berteriak. Kepala sudah bisa keluar. Badan pun mesti bisa. Ia membuka baju kapasnya dan menggulung baju itu yang kemudian diikatkan di atas kepalanya untuk menjaga serangan siang. Mundur dulu, kata Po An San biar aku membuka jalan, mana bisa kata Cie Ceng. Badanmu begitu gemuk, mana bisa kau molos keluar. Tio Po An San tak menggubris orang tolol itu, ia hanya tertawa geli. Sembari membungkuk, ia mengayun tangannya dan sebatang panah-tanah menyambar keluar lubang. Aduh, kakiku teriak seorang pegawai siang kipo. Agaknya, kakinya kena dilanggar panah itu. Po An San mengayun tangan kirinya dan kimpiau siang elo otai melesat keluar. Sekali ini tak terdengar teriakan, mungkin sekali semua orang sudah menyingkir dari muka mulut lubang. Tutup saja mulut lubang seru seorang. Tidak bentak siang elo otai. Aku mau mendengarkan teriakan-teriakan mereka sebelum mampus. Kamu minggir saja. Senjata tak bisa memblok. Tio Po An San mengayun kedua tangannya berturut-turut dan belasan senjata rahasia menyambar-nyambar keluar lubang. Sesudah melepaskan kurang lebih 20 senjata rahasia, Po An San mendorong Ongui yang lantas saja berlutut di mulut lubang dan mendorong keluar baju kapasnya yang sudah digulung. Di bawah sinar api, begitu melihat munculnya sebuah benda hitam, siang elo otai segera membacok dengan pat kuat sonia. Tapi yang dibacoknya adalah benda empuk. Ia kaget dan menarik pulang goloknya. Tapi Ongui sudah mendahuluinya. Tangan kanannya menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan siang elo otai dan berbareng dengan itu, kepalanya sudah molos keluar dari lubang. Siang elo otai menjerit. Siang pocin memburu dan membacok. Pada detik itu, punda Ongui sudah molos keluar, tapi karena sempitnya lubang itu, tangan kiri dan dadanya masih terjepit. Sungguh besarnya liputra liao tong tai hia owi tu. Dalam detik berbahaya itu, ia tak menjadi bingung. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia mendorong tangan siang elo otai yang dicekalnya. Terang golok ibu dan anak itu beradu. Itulah ilmu meminjam tenaga melawan tenaga yang ia baru saja dapat dari Tio Poansan sebagai orang yang cerdas luar biasa, begitu mendapat, ia lantas bisa menggunakannya di dalam praktek. Mendengar bunyi bentrokan senjata itu dan melihat Ongui belum bisa molos keluar, Poansan segera mengerahkan tenaga lemeknya dan mendorong lutut bocah itu. Begitu didorong, badan Ongui lantas saja melesat keluar, justru, pada saat bacokan siang pocin yang kedua tengah menyambar. Siang pocin telah menghantam dengan seantro tenaganya, tapi untung, badan Ongui telah lebih dulu melesat keluar, sehingga golok itu menghantam tembok. Melihat musuhnya seakan-akan lolos dari lubang jarum, dada siang elo otai seperti mau meledak dan dengan mati merah melotot, ia menyerang kalang kabutan. Dengan ilmu Kong Chiu Ji Pek Tu, tangan kosong masuk antara ratusan golok, Ongui membalas menyerang secara tidak kurang hebatnya. Di lain saat, dengan suatu bentakan keras, siang pocin sudah menerjang untuk membantu ibunya. Ongui bingung bukan main. Ia tahu, bahwa ruangan besi itu semakin lama jadi semakin panas dan dalam tempo cepat, jiwa tiopo ansan dan yang lain-lain akan tidak dapat ditolong lagi. Ia mengerti, bahwa jiwa delapan orang itu tergantung. Kepada kemampuannya merubuhkan siang elo otai dan kawan-kawan dalam tempo secepat mungkin. Dalam bingungnya, lantas saja ia menyerang secara nekat-nekatan. Di lain pihak, siang elo otai dan putranya juga yakin, bahwa pertempuran itu adalah pertempuran untuk menentukan mati hidup mereka dan oleh sebab itu mereka menyerang secara mati-matian. Di dalam ruangan, Ong Siai Heng Tei dan yang lain-lain menempelkan kuping mereka di pinggir lubang untuk mendengarkan jalannya pertempuran. Kedua saudara Ong itu sangat membenci Ong Wui, tapi sekarang, harapan mereka tiada bedanya dengan harapan tiopo ansan, yaitu supaya siang elo otai dan putranya lekas dapat dibinasakan. Sementara itu, hawa di dalam ruangan itu juga sudah semakin panas. Hampir berbareng dengan lumarnya semua lilin, gambar-gambar dan lukisan-lukisan perhiasan tembok terbakar seantronya. Saudara Ong Wuk Yameng mendadak berteriak. Seranglah bagian bawah siang elo otai sebagai seorang ahli pat kuatu yang mempunyai latihan puluhan tahun, dengan mendengar suara sabetan golok saja, ia sudah mengetahui kelemahan siang elo otai. Mendengar petunjuk itu, Ong Wui menjadi girang dan sembari membungkuk, ia meninjul lutut nyonya siang. Sebaliknya dari berkelit, siang elo otai bahkan menghantam pungung Ong Wui dengan pat kuat sonia. Dalam nekatnya, ia tak menghiraukan lagi pembelaan diri, ia rela binasa bersama-sama. Ong Wui mengegos, mengelit bacokan itu, tapi bacokan kedua sudah menyusul. Menghadapi seorang nekat, untuk sementara si bocah menjadi repot juga. Perlahan-lahan, walaupun dikerubuti berdua, Ong Wui berada di atas angin, tapi merubuhkan kedua lawan itu bukan pekerjaan gampang. Sementara itu, dari dalam Ong Kiameng tak hentinya berteriak-teriak untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada Ong Wui. Bukan main gusarnya siang elo otai yang menganggap Ong Kiameng menghianati orang separtai, tapi ia tak ingat, bahwa orang si Ong itu sudah terpaksa membantu Ong Wui untuk menolong jiwanya sendiri. Dalam gusarnya, siang elo otai berkata di dalam hatinya, anak capcai ini berkepandaian tinggi dan mungkin akan sukar untuk aku membunuh dia. Biarlah aku membinasakan saja manusia-manusia pengkhianat itu untuk memuaskan sedikit rasa mendeluku, memikir begitu, lantas saja ia meneriaki orang-orangnya untuk menambah bahan bakar secepat dan sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menonton!